Hai seluruh rohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua semoga dalam keadaan sehat selalu ya minjar balamin Baiklah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai hasil rakornas ya kepegawaian yang dilaksanakan oleh BKN dan juga disana ada Kemenpan RB ya Hai diantaranya adalah informasi terkait dengan formasi P3K dan juga ada beberapa informasi tentang pemenuhan pembetaan ASN diriwan pemerintah daerah dan untuk itu silakan simak video sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terkini ter-update seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN ke-3k Baiklah eh langsung aja teman-teman sebelum kita simak hasil rapor kemarin ini ada salah satu daerah yang akan mengajukan formasi tambahan di P3K Guru tahun 2022 ini diantaranya ini informasi dari kota Pekalongan ya Kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Anita Heru Kusumor ini mengungkapkan di tahun 2022 ini pemerintah kota Pekalongan melalui PKP SDM tengah menyampaikan usulan pengadaan P3K berdasarkan kemampuan anggaran kota Pekalongan hanya mampu merekrut 25 formasi ya teman-teman salah sedikit di tahun 2022 ini kami masih sampaikan usulan pengadanya ke BKN karena berdasarkan kemampuan anggaran daerah kota Pekalongan hanya mampu merekrut 25 formasi rencana akan kami titipan pengadanya ke BKN formasi CISN ini bukan dari PNS tetapi nantinya untuk menjadi P3K nah teman-teman sebelumnya kami informasikan ya bahwa di beberapa kemarin hari kemarin yaitu ada rapat koordinasi nasional atau rakornas yang diselenggarakan oleh BKN dan juga di dalamnya ada pemerintah daerah diantaranya yang disampaikan kepala daerah ataupun juga gubernur provinsi Kepulauan Rio yang menyampaikan aspirasi teman-teman kepala daerah yang ada di Indonesia diantaranya adalah pemenuhan formasi guru ASN P3K dalam rapat koordinasi tersebut dibahas semua mekanisme ya tidak tercuali ada SE teman-teman RB penghapusan teman kehonoran 2023 dan ada informasi juga berkaitan dengan jumlah formasi kuota P3K tahun 2022 ini nah untuk itu silakan silapinya sampai selesai berikut kami sampaikan ya ataupun juga kami tayangkan salah satu video audio kemarin pada saat terdapat apa pada saat trakornas yang diselenggarakan oleh BKN selamat menyaksikan Bapak Kepala BKN khususnya Ibu Sekjen Menpan RB kami juga ingin menyampaikan titipan pesan beberapa teman Pak kemarin di bandara saya ketemu beberapa sekda bahwa saat ini ada satu hal yang menjadi perbincangan kita di daerah saya kira juga di pemerintah punsat yaitu terkait dengan PP 49 2018 berkaitan dengan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan ipotegas dengan surat Menpan RB 185 Mei 2022 berkaitan dengan rencana penghentian tenaga honorer di Indonesia ini yang akan dilaksanakan pada akhir 2023 kami ingin saya ingin sampaikan bahwa khusus hanya untuk provinsi Kepri saja kita memiliki tenaga honorer itu sebanyak 7.450 orang nah sementara dari data yang ada tenaga honorer K2 saja per Juni 2021 di Indonesia ini ada 410.010 orang yang terdiri dari 123.502 PTK non ASN tenaga kependidikan kemudian 4.782 tenaga kesehatan 2.333 tenaga penyuluh dan 279.393 tenaga administrator maka Bapak Ibu sekalian jika memang ini dilaksanakan maka untuk Indonesia yang saat ini angka pengangguran itu 5,83 persen maka ketika 400 ribu ASN eh non ASN ini dihentikan nantinya di akhir tahun maka kita akan menambah kontribusi tambahan pengangguran lebih dari 3 persen sehingga mencapai angka hampir 9 juta orang kita ketahui bahwa kita baru saja menangani pandemi covid bersama-sama kita sedang melakukan usaha recovery ekonomi di semua tempat maka kalau lah kebijakan ini juga dilaksanakan kami yakini pasti akan mengganggu percepatan pemulihan ekonomi di sisi lain di akhir tahun 2023 itu tahun yang memang sangat berdekatan dengan pesta demokrasi baik itu pemilihan presiden wakil presiden legislatif dan diikuti dengan pemilihan kepala daerah maka ini juga pasti memberikan pengaruh besar terhadap kualitas penyelenggaraan demokrasi yang akan kita laksanakan di Indonesia maka kami menitipkan kiranya pemerintah pusat ndaknya kembali mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya barangkali ada skema-skema khusus yang bisa dikembangkan untuk membahas membicarakan persoalan-persoalan tenaga non-ASN yang terus terang saat ini masih kita butuhkan Kepri ini Pak Provinsi Kepulauan 2480 pulau 379 pulau berpenghuni maka tenaga pendidikan tenaga kesehatan masih sangat terbatas juga di pulau-pulau terpencil sehingga kita masih membutuhkan keberadaannya hanya mungkin bagaimana meningkatkan kualitas mereka dengan kompetensi-kompetensi yang wajib mereka miliki yang perlu menjadi perhatian kita Oleh karena itu kami kira bersama teman-teman semua daerah juga memang mengapresiasi RAKOR ini mudah-mudahan hal itu juga merupakan bagian penting nanti untuk dibicarakan meskipun mungkin di luar forum terhormat ini sekali lagi kami sampaikan apresiasi terima kasih dan Bapak Ibu sekalian para peserta beberapa hari disini silahkan menikmati panorama keindahan Kepri kita banyak sekali objek-objek wisata internasional yang berkualitas baik di Batam, di Bintan, di Karimun, di Lig, Lengga maupun di Kabupaten Anambas dan silahkan berbelanja di Batam ini Bapak Ibu belanja tanpa produk-produk tanpa biaya masuk tanpa pajak mudah-mudahan harganya bisa lebih murah habiskanlah uangnya disini baru nyebrang ke seberang dari seberang sampai pulang lagi nanti terima kasih